dimana ia ditemukan tewas tenggelam tepat dimana ia katanya menemukan jasad anak perempuan itu hi welcome back to my youtube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini nah siapa sih disini yang gak tau boneka gitu kan dan lucu satu ini yang disukain banget sama anak-anak dan jangan kan anak-anak orang dewasa juga tuh cewek-cewek banyak kok yang suka sama boneka karena emang saking mengemaskannya dan bahkan sampe-sampe nih ya karena saking sukanya sama boneka tuh mereka bela-belain ngeluarin duit yang banyak cuma buat sebuah boneka yang harganya tuh bisa nyampe jutaan miliaran cuma buat di koleksi gitu nah tapi gimana ceritanya kalau boneka ini memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap dan juga berpenampilan kusam apa masih mengemaskan apa kalian masih suka sama boneka ini seperti salah satu pulau yang akan aku bahas di mana pulau ini dihuni oleh ribuan boneka tapi kalau dulu tuh aku pernah bahas biasanya yang dihuni oleh boneka yang di Jepang tuh apa tuh aku lupa kalau kalian belum nonton bisa klik di atas nah itu masih mending kan ya bonekanya terawat, bersih tapi kalau di pulau ini boneka-bonekanya itu mengerikan nah kira-kira gimana ya kisah dari pulau ini kok bisa-bisanya dihuni sama boneka gitu yang mengerikan, yang menyeramkan let's get started jadi pulau boneka ini dikenal dengan nama La Isla de las Monecas jadi dalam bahasa Spanyol kayak gitu ya yang merupakan sebuah pulau yang berada di Mexico City, Mexico dan sesuai dengan namanya terdapat ribuan boneka yang tersebar di seluruh penjuru pulau mulai dari yang digantung tuh di pohon-pohon ampe yang diletakkan di bangunan-bangunan dan karena saking banyaknya boneka tuh dan belum ditinggal juga puluhan tahun boneka-boneka ini pun menjadi tidak terawat kotor, kusang, dijadikan rumahnya para serangga tuh dan juga termakan cuaca yang menyebabkan boneka-boneka ini terlihat menyatu dengan hutan nah terus kenapa bisa ada boneka disini yang naruh siapa? jadi kisahnya diawali pada tahun 1950 dimana waktu itu pulau ini dijaga oleh seseorang yang bernama Julian Santana Barera yang memutuskan untuk meninggalkan istri sama anaknya untuk tinggal di pulau ini terus katanya dia tuh stress dan ingin hidup menyendiri gitu mencari ketenangan dan dia tinggallah di pulau ini ya berhubung pulau ini juga gak ada pehuni ya jadi pulau ini bukan kayak yang pulau gede gitu ya tapi kayak sebuah pulau buatan di tengah-tengah danau yang mana sebenarnya pulau ini cukup dekat dengan pemukiman penduduk di kota tapi ya gak ada yang ngempatin juga pulau ini dan kalau waktu si bapak Julian itu tinggal disini ada seorang anak perempuan yang tewas tenggelam di danau yang mengitari pulau itu tapi ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa itu cuma cerita hayalan dan gak ada bukti nyatanya tapi yang menurut si bapak Julian itu sendiri kisah tewasan seorang anak perempuan ini merupakan kejadian nyata ya walaupun sampai sekarang masih belum tahu itu kisah nyata atau enggak tapi legenda ini cukup terkenal di kalangan penduduk di sana jadi menurut keterangan si bapak Julian itu anak perempuan ini awalnya bermain di sekitar danau terus entah terperesat atau kayak gimana ceritanya tiba-tiba anak perempuan ini bisa aja nyebur gitu ke dalam danau dan kemudian tewas sebelum si Julian ini berhasil menyelamatkan dia jadi begitu dia sampai tuh mau diselamatin ternyata anak perempuan ini sudah tidak bernyawa dan dia pun jadi kayak menyalahkan dirinya sendiri gitu kan dimana sebenarnya dia bisa kok nyelamatin anak itu tapi sayangnya terlamat lagi dikit aja gitu jadi kayak dia terus menyalahkan dirinya dia sendiri udah setelah itu dia pun melihat sebuah boneka yang mengambang tuh di atas danau dimana dia menganggap bahwa boneka itu adalah milik anak perempuan yang tewas di danau itu dan untuk menghormati anak perempuan itu si bapak Julian ini akhirnya mengambil boneka itu dia gantung lah di pohon-pohon di sana dan dari sejak itu juga si bapak Julian ini kayak merasa terganggu gitu dia merasa dihantui oleh arwah anak perempuan dimana ia sering mendengar suara tangisan pada malam hari nah jadi karena dia terganggu itulah ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk menghormati jiwa anak perempuan yang tewas itu dengan mengumpulkan semakin banyak boneka dia ambil tuh dari tempat sampah dari kanal dekat sana dan bahkan ya ada yang mengalahkan bahwa dia juga melakukan barter gitu jadi hasil panennya itu ia tukar dengan boneka-boneka yang udah gak dipakai sama orang-orang dekat pulau itu setelah itu dia kumpulkan lah boneka-boneka tuh banyak kan terus dia sebar lah di beberapa spot di pulau itu ya sampai akhirnya banyak boneka tuh dan setelah itu barulah pulau ini disebut dengan pulau boneka parahnya sih ya boneka yang dia dapet itu juga gak dibersihin dulu gak diperbaiki dulu yang rusak makanya tuh ada banyak boneka-boneka yang digantung atau yang diletakkan dengan anggota tubuh yang tidak lengkap ya bisa gak ada tangannya gak ada kepalanya dan bahkan ya ada kepalanya doang tuh gak ada badannya gimana gak mengerikan coba itu digantung tuh di pohon-pohon terus kalau kita tiba-tiba ngeliat malem-malem gitu ada kepala bergelantungan kan gitu jadi ya dan kalau kita-kita nih ngeliat tempat kayak begitu pulau yang diunik oleh ribuan boneka mungkin kita akan menganggap bahwa tempat itu terkesan menyeramkan tapi berbeda dengan Bapak Julian ini dia justru menganggap bahwa pulau ini adalah tempat yang indah dan boneka-boneka itu juga ia anggap sebagai penjaga bahkan kabinnya dia sendiri tuh dipenuhi oleh boneka yang mana dikasih hiasan rambut-rambut palsu gitu ada kaca matanya dan juga berbagai macam mahasisoris tapi sayangnya pengabdian dari Julian Santana Bararer ini untuk mengumpulkan semakin banyak boneka untuk pulau ini berakhir pada tahun 2001 dimana ia ditemukan tewas tenggelam tepat dimana ia katanya menemukan jasad anak perempuan itu jadi dia kan sempat cerita tuh kan ada anak perempuan yang tewas disini nah jasad Julian Santana ini juga ditemukan di tempat yang sama dan selain itu tempat ini pun tetap dibuka menjadi tempat wisata horror atau tempat wisata misteri yang cukup banyak nih menarik para wisatawan dimana pengunjung-pengunjung yang datang ke sana juga dengan suka rela meletakkan boneka-boneka mereka untuk memperbanyak penghuni pulau ini dan sebelum para pengunjung datang ke pulau ini mereka juga sudah diberikan peringatan bahwa tempat ini memiliki kesan yang sangat menyedihkan dan menyeramkan anak-anak juga dianjurkan untuk tidak datang ke sana karena bisa saja membuat mereka trauma dan setelah meninggalnya Julian ini mulai nih banyak desas-desus cerita-cerita horror mengerikan mengenai tempat ini dimana penduduk dekat sana mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara-suara tangisan dan bahkan ya ada pengunjung yang mengatakan saat mereka berkunjung ke sana tuh mereka mendengar suara-suara misterius dimana seolah-olah boneka itu saling berkomunikasi satu sama lain dan juga gerakan-gerakan misterius dari salah satu boneka yang digantung di sana so guys itu dia sekilas mengenai pulau berhantu pulau berhantu pulau boneka ya bisa dibilang berhantu menyeramkan yang ada di Meksiko gimana nih menurut kalian apa ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih atau mungkin ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke sana kalian bisa cerita bagaimana mengerikannya pulau ini apa kalian sudah melihat salah satu boneka ini menangis atau tertawa atau saling bisik-bisik kalian juga bisa komen di bawah dan sorry banget kalau misalnya aku ada kekeliruan dan sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku habis merah pas ini and see you on the next video, bye bye